Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku jumpa kembali di al-ayubi channel salam satu Tuhan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alami teman-teman saatnya kita eh menonton menyaksikan videonya Doktor Bambang Nur Sena Natal Yesus atau lahirnya Dewa Matahari nah ini menarik teman-teman Apakah 25 Desember itu betul-betul kelahiran Yesus atau 25 25 Desember itu memang betul-betul kelahiran Dewa Matahari tanda tanya ya nanti kita tampilkan data ya teman-teman ya sebelumnya kita simak dulu videonya Doktor Bambang Nur Sena Apakah benar Natal untuk kelahiran Dewa Matahari saya katakan 1000% salah menurut Doktor Bambang Nur Sena teman-teman itu ungkapan yang tidak ada data di stories pertama sekali tapi anehnya di gereja itu termasuk di STT-STT semua membebek mengiyakan bahwa Natal 25 Desember itu adalah sol infiktus dan dahulu saya mengenet itu yang kemudian di kristengkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berala menjadi kristeng katanya kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu Oh gitu hehehe dipatenkan 25 Desember sebagai perayaan hari Natal hari lahirnya Yesus Kristus agar supaya penyembah-penyembah Dewa Matahari menjadi kristen gitu siapa sih yang ngomong seperti itu Nah di sini nih orangnya yang ngomong Pendeta Isra Saru dan karena itu bahkan biarpun semua kotbah semua saran-saran semua nasihat sudah diberikan mereka tetap 25 Desember pergi menyembah Dewa Matahari lalu para pemimpin gereja mencari solusi kalau begini ceritanya kita harus bikin sebuah perayaan tandingan dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain karena kalau perayaannya tandingannya kita bikin di Oktober nanti Oktober mereka ikut Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia karena itu disana mereka akan merayakan kelahiran Dewa Matahari bangga berapa? 25 Desember kalau begitu gereja harus membuat sebuah perayaan yang bertepatan dengan 25 Desember supaya orang harus memilih apakah tetap ada di gereja atau pergi ke Saturnalia jadi 25 Desember ditetapkan bersamaan persis dengan tanggal kelahiran Dewa Matahari disana 25 Desember ditetapkan persis dengan lahirnya Dewa Matahari ini siapa sih yang gak paham nih? dokter Bambang Nur Sena yang tidak paham atau pendeta Esra Soru yang tidak paham atau dokter Bambang Nur Sena yang paham atau pendeta Esra Soru yang paham ini bingung saya jadinya nih jadi bingung bener gak Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember? bener gak Dewa Matahari itu 25 Desember itu adalah peringatan hari lahirnya Dewa Matahari bener gak? kita lanjutin ya teman-teman mereka merayakan apa? merayakan hari kelahiran kalau begitu disini juga kita merayakan di gereja kita merayakan hari kelahiran disana hari kelahiran siapa? hari kelahiran Dewa Matahari tapi kita punya Yesus Kristus yang bukan cuma Matahari tapi dia terang dunia kalau begitu disini kita membuat perayaan hari kelahiran dari Yesus Kristus terang dunia tanggal berapa? di Paskan 25 Desember disana mereka buat apa? mereka membawa lilin-lilin dan membakarnya di pohon-pohon cemara pohon yang hidup sepanjang zaman sepanjang musim musim panas mereka tetap hidup pohon itu musim tingin tetap hidup karena itu disebut sebagai evergreen nah kalau begitu evergreen yang hidup di musim panas walaupun musim dingin selalu hidup ini adalah simbol dari hidup tekal yang tidak pernah berakhir dan karena itu orang Kristian juga pasang pohon cemara lalu mereka pergi juga membakar lilin seperti orang kafir tapi dengan pengertian bahwa Kristus itu terang dunia yang menerangi semua kegelapan dunia karena itu maka semua acara di gereja mirip dengan yang di kafir tapi isinya diganti di sana hari kelahiran Dewa Matahari di sini hari kelahiran Kristus-Kristus terang dunia di sana di sebelah sana kelahiran Dewa Matahari 25 Desember kelahiran Dewa Matahari perayaan orang-orang Romawi kunu atau Yunani lah katakanlah seperti itu ya tapi Bambang Nur Sena membantah teman-teman katanya gak ada datanya katanya terus Yesus lahir 25 Desember ada datanya gak ada datanya gak ini juga menjadi pertanyaan ya hahaha kita lanjut di sana ada pohon cebara di sini juga ada pohon cebara lombang hidup yang gekal di sana ada pembakaran lilin di sini juga ada pembakaran lilin jadi pas di sana 25 Desember di sini juga 25 Desember jadi saudara-saudara mengapa Natal ditetapkan 25 Desember bukan supaya orang ikut kafir tapi supaya mencegah orang terlibat di dalam kekafiran Dewa Matahari jadi sebenarnya 25 Desember ditetapkan hari Natal bukan dengan perhitungan dan keyakinan bahwa Yesus betul-betul lahir 25 Desember tidak tapi itu hanya upaya strategi saja untuk menghindari orang Kristen dari kekafiran karena itu sih kalau ada gereja-gereja sekarang orang yang tidak mau merayakan Natal dengan alasan tanggal 25 Desember itu adalah hari kafir justru mereka salah karena justru itu ditetapkan supaya mencegah orang Kristen dari kekafiran itu soal eh berbicara kekafiran 25 Desember itu ditetapkan agar supaya orang Kristen itu tidak menjadi kafir artinya tidak menyembah Dewa Matahari pendeta Israsoro tahu nggak makna daripada kafir itu apa ya saya juga heran kepada pendeta yang satu ini jadi jelas ya dokter Bambang Nur Senel ini jadi saya bertanya-tanya ini anda yang tidak paham atau pendeta Israsoro yang tidak paham hahaha lalu kita tampilkan di sini teman-teman ya ini di tiktok ya kita menampilkan data ya eh dewa-dewa yang lahir tanggal 25 Desember ini di tiktok kita tampilkan data dan tidak ada bantahan sedikitpun dari orang Kristen darah itu merah general ya cuma membacakan begitu Bang Harades cuma membacakan ya saya cuma bisa diulangi mohon izin sebentar Bang Jibril diulangi yang dewa-dewa yang lahir di tanggal 25 Desember itu pertama siapa eh itu tadi kita telusuri dari Horus habis itu ke Atis habis itu ke Mitra ke Dion Sius iya itu yang saya paham yang saya tahu ada empat ya mantul ada lebih dari empat ada lebih dari empat tapi saya nggak ada datanya sisanya saya nggak berani ngomong kalau nggak ada data Bang baik bentar lagi ini viral di YouTube Alayubi ya waduh waduh ya ini dia teman-teman ya Horus Atis Mitra dan Dion Sius itu dewa-dewa yang eh lahir di tanggal 25 Desember itu yang ada datanya ya eh jadi kalau Doktor Bambang Nur Sena ini mengatakan 25 Desember itu bukan kelahiran Dewa Matahari datanya mana gitu terus kemudian kalau Yesus Doktor Bambang Nur Sena ini mengatakan Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember datanya mana kan kita bertanya-tanya teman-teman ada datanya nggak kan gitu ya oke terima kasih saudara-saudariku mohon maaf jika ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih